Intro Salah satu seorang aparatus siplenagara atau ASN dari Dinex Cidik oleh jajaran Sat Narkoba Papores Karimut Saat pulang dari pekerjaannya, di poros kecamatan Miral Lengkap masih berpakaian dinas Dekus Riyadi berusia 40 tahun Salah satu oknum PNS pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karimut Tidak berkutik ketika anggota tim Sat Narkoba Papores Karimut berhasil membukuk di rumahnya Oknum ASN tersebut kedapatan memiliki 5 paket sabu sebesar 0,64 gram Saat mengelar kopresi pres di ruang rupa tama Kapores Karimut Yang dipimpin langsung oleh Wakapores Karimut, Kapol Agung Gima Sunaria Yang turut didampingi oleh Kasat Narkoba AKB Rayandra Serta Kanit Ibda Aldi juga dilaksanakan hasil tindakan selama 1 bulan Dengan tersangka sebanyak 19 orang Tidak luput juga termasuk oknum ASN Setelah 5 diantarnya adalah wanita Anggota Sat Narkoba Papores Karimut juga berhasil mengamankan WNA Malaysia Yang kedapatan membawa barang haram sabu Selain itu juga terdapat residivis kampuhan kasus narkoba berinisial LC Yang bahkan memasak barang haram jenis pil ekstaksi ke Karimut Yang berasal dari Tanjung Pinang sebanyak 500 butir Di sela-sela kompresi pres Wakapores Karimut, Kapol Agung Gima, Sunaria Mengutarakan dalam 1 bulan Jajeran berhasil menindak tegas para tersangka barang haram narkoba Di mana penangkapan itu sendiri diwila hukum Apores Karimut Yaitu Kecamatan Balai, Tebing, dan Kecamatan Mirang Yang berhasil diamankan oleh Satuan Narkoba Papores Karimut Yang berhasil diamankan 19 orang Terdiri dari 5 orang putuan dan 14 orang laki-laki Ya ada pun tempat kerja dan perkara Yang pertama di wilayah Kecamatan Berbing Yang kedua di wilayah Kecamatan Karimut Terdiri dari 11 TKP Terus yang ketiga di wilayah Kecamatan Merah Terdiri dari 4 TKP dengan 3 orang kesangka Laki-laki yang tersama Jumar di Binti Mahmud Dua Deku Suryadi Bin Rahman Sami Nah ini Deku Suryadi ini adalah salah satu ASN Disnaker Kalau pakai Karimut Ya saya ulangi Deku Suryadi ini adalah seorang ASN Disnaker Sementara itu tersangka opon ASN Deku Suryadi mengakui seluruh perbuatannya Dimana telah memakai barang haram narkotika jenis sabu Yang didapatkannya dari rutan kelas 2 Tanjung Balai Karimut Tapi selalu berhasil lolos Gimana caranya bisa lolos? Pakai urinoran ya? Atau kamu ada informasi bisa menyesal? Dia ada orang dalam lah ya Terus itu ada 5 paket buat siapa aja? 5 paket itu Kamu gunakan sendiri Tidak kamu perjual bunyikan Kamu ambil dari mana barang? Dalam mana? Di lapas Oh barang kan dari lapas berarti ya? Oh masih bisa ambil dari lapas itu ya? Atau banyak dari lapas itu? Saat ini ke-19 tersangka termasuk opon AS Masih menjalani pemerisaan di Mapuras Karimut Terlebih opon ASN apakah hanya memakai atau pengedar Karena narkoba yang dikonsumsinya sudah dipaket-paketkan Para tersangka juga akan dijerat dengan pasal 112 Dan 114 Undang-undang narkotika Dan ancaman hukuman penjara 20 tahun atas seumur hidup Hingga hukuman mati Dari Tanjang Balai Karimun Kepulauan Riau Ajis Molana Melapokan Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!